Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Jadi di video kali ini aku mau bikin Q&A teman-teman Oke, di video aku sebelumnya Aku sempet minta kalian untuk kasih pertanyaan ke aku Buat aku jawab di video aku kali ini Di video aku yang kemarin juga, aku ngadain giveaway 5 vouchericis buat teman-teman yang beruntung Udah kasih pertanyaan ke aku via DM Instagram Sekarang ini aku sudah pilih beberapa pertanyaan Sebanyak mungkin yang bisa aku jawab teman-teman Di antara sekian banyak DM yang masuk Banyak sekali pertanyaan yang sama Yang kurang lebih itu intinya itu sama teman-teman Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama itu Aku bakal pilih DM yang duluan masuk Untuk giveaway vouchericisnya Aku bakal undi di antara berapa puluh teman-teman Yang aku bacain DMnya Mudah-mudahan kalian beruntung dan kalian dapetin voucher giveaway-nya Dan gak usah lama-lama Kita mulai aja langsung dari pertanyaan yang pertama Makan banyak kok kan gendut sih mas Jadi iri nih Hashtag giveaway Maksudnya gak gendut kali ya Aku dari kecil itu memang kurus teman-teman Dan keluarga ku gak ada yang gemuk Jadi ya segini-segini aja gitu Dari kecil sampai gede Makan banyak atau puasa sekalipun Berat badanku tuh yang gak nambah juga gak turun Jadi segini-segini aja Mungkin itu faktor genetik ya Faktor keturunan gitu Jujur aku sebenernya pengen nambah berat badan loh Cuman susah gitu Jadi cuman segini-segini aja Yaudah disyukurin aja deh Kak Aryan tinggal di Bali dari dulu Atau pindahan dari kota lain Aku dari lahir sampai lulus SMP itu di Probolinggo teman-teman Jadi kampung halaman ku tuh di Probolinggo Tapi dari SMA sampai lulus kuliah itu di Surabaya Lulus kuliah kerja pindah ke Bali Kenapa pindah ke Bali? Jujur karena waktu lulus kuliah Itu aku kirim CV Itu apply di perusahaan itu random teman-teman Jadi aku kirim CV tuh banyak gitu Perusahaan yang pertama kali terima aku Itu adalah salah satu PH wedding di Bali Jadi itu alasannya kenapa aku pindah ke Bali Jadi bukan karena aku planning lulus kuliah Langsung ingin ke Bali Atau main-main atau gimana enggak Tapi memang pertama kali aku apply Perusahaan yang terima aku tuh adalah perusahaan yang lokasinya di Bali Jadi sebenarnya Kalau misalkan perusahaannya itu gak ada di Bali Misalkan di Jakarta Atau di Surabaya sekalipun Aku mungkin gak pindah gitu Gimana sih rasanya tinggal di Bali? Fine-fine aja sih kalau aku Jadi ini kan masih Indonesia gitu Apalagi aku kan di Jawa Timur ya Lingkupnya ya Jawa Timur sama Bali itu kan tetanggaan Kehidupan sosial sehari-hari Aku rasa hampir gak ada bedanya teman-teman Terus kan disitu banyak bule Apa orang Bali pada jago-jago bahasa Inggris? Disini banyak orang bule ya orang Bali pada jago-jago bahasa Inggris Mungkin karena interaksinya lebih sering Jadi lebih sering dipakai dan jadi kayak keseharian gitu teman-teman Kak kejadian apa aja yang paling memalukan saat traveling? Semoga dijawab Kalau saat traveling sih jujur kayaknya belum ada ya Cuman ada satu kejadian di video aku Yang ini Waktu itu kan aku review 5 gelato di Bali teman-teman Nah di salah satu tempat makan gelato Itu namanya Masimo Di daerah Sanur Waktu itu kan aku pesen gelato yang atasnya itu ada whipped creamnya gitu teman-teman Waktu aku review itu kan ngomong terus kan jadi agak lama Whip creamnya itu keburu cair dan kemudian jatuh gitu teman-teman Nah terus aku liat di sebelah aku itu Kayak ada pasutri bule gitu loh sama anak kecil satu Mereka tuh dari tadi ternyata ngeliatin aku terus Dan jaraknya itu deket teman-teman Jadi aku sama mereka itu paling cuman beda Satu sampai satu setengah meter aja Jadi kayak dempet gitu loh mejanya Kenapa kakak mau jadi youtuber? Awalnya iseng Sebenernya aku cuman pengen sharing aja Aku sukanya tuh traveling teman-teman Aku suka traveling Aku suka banget traveling Aku juga suka banget kulineran cari makan-makan Sharing tentang hobi aku di social media Dan aku rasa youtube adalah salah satu platform yang terbaik yang bisa Untuk menyalurkan kreativitas aku Awal mula bikin channel youtube Abnomad Travel gimana ceritanya kak? Terus kenapa namanya Abnomad? Awal mula bikin channel tadi udah ya Abnomad itu sebenernya aku random aja teman-teman Jadi aku mikirnya tuh kaya cepat gitu loh Cuman lima menit aja Karena kan traveling itu bagi aku kan Kayak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi kayak nomad itu aku ambil dari kata Kayak mungkin nomaden ya Kalau bahasa Indonesia nya ya Nomad itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi kayak semacam traveling gitu Sedangkan ab itu kan ke atas Jadi maksud aku adalah Walaupun aku traveling alias pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain Tapi arahnya tuh tetep ke atas Jadi naik terus gitu teman-teman Filosofinya seperti itu Apalah arti sebuah nama lah ya Sebenernya aku mau kasih nama Rian juga gak masalah sih sebenernya Terus lebih enakan mana traveling sambil video Ada konten apa menikmati tanpa mikirin video? Oh iya jelas Enakan traveling tanpa mikirin video dong Karena bikin video itu Satu menyikta tenaga, pikiran, dan waktu teman-teman Kenapa kakak liburan ke Thailand nya ke daerah Chiang Mai? Kenapa gak ke Bangkok nya? Kemarin tuh aku bukan liburan teman-teman Tapi ada kerjaan Dan kerjaannya itu acaranya di Chiang Mai Waktu itu aku jadi videographer Kalau misalkan dalam masa kerjaan Tentu kita gak bisa seenaknya Untuk pergi-pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Karena kita ada tugas ya kan? Kenapa gak ke Bangkok? Ya karena tugasnya di Chiang Mai Karyan udah nikah atau jomblo? Sekarang masih dalam masa pacaran teman-teman Kalau misalkan kalian tanya Ya pacarnya mana sih? Pacar aku tuh sebenernya ikut terus Selama aku bikin vlog teman-teman Terutama vlog makan ya Kalau misalkan aku bikin vlog makan 100% kayaknya Cewek aku tuh selalu ikut Karena dia juga ikut makan Dan dia juga suka kulineran Jadi suka nyicipin gitu Sering bantuin aku untuk shooting Pada waktu vlog kuliner Kenapa kok dia gak in frame? Karena memang cewek aku gak mau Jadi mungkin nanti ada saatnya Kalau misalkan dia udah mulai pede Mungkin dia bakal in frame Oke? Kapan kak? Tungguin aja Ya Apa yang memotivasi kakak selama ini Buat bikin video di Youtube? Gimana sejarahnya dan bisa belajar Edit konten di Youtube yang menarik dari siapa? Yang memotivasi kakak selama ini Buat bikin video di Youtube? Kalian dong Aha Peres Hai karyan Aku pengen tantang karyan nih Dari sekian banyak video yang kakak bikin Which one yang paling berkesan? Yang bareng keluarga sama bareng temen Itu yang paling berkesan Itu pasti sih Nah kebayang gak sih Pas bikin video pertama kali Viewernya bakalan pelang Tapi naik terus kayak gini Sama sekali gak nyangka Jujur sebenarnya channel aku juga masih kecil kan ya Kalau dibanding channel-channel yang lain Tapi aku pengen Walaupun channel aku kecil Tapi aku pengen selalu deket sama kalian temen-temen Keep interaction with you guys Jadi kalau kalian mau tanya apa Kalian bisa DM aku di Instagram temen-temen Kalau misalkan aku ada waktu luang Aku kan berusaha untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Aku seneng banget buat chatting Dan bacain DM kalian di Instagram So buat temen-temen yang belum follow aku di Instagram Jangan lupa follow ya Hahaha Kak punya pekerjaan lain atau full time youtuber? Punya Saya editor di salah satu production house wedding di Bali Jadi buat temen-temen yang mau nikah Aha Jangan lupa kontak saya ya Pilih pacar baru dengan hal yang baru Atau balikan sama mantan terbaik Pacar baru dong Move on Move on Move on Kenapa berniat jadi traveler? Hobi Kak Rian Antara tempat makan yang udah pernah kakak cobain Dan yang udah masuk Youtube Menurut kakak tempat makan yang paling enak yang dimana? Tempat makan yang paling enak ya Ada dua temen-temen yang sampai sekarang yang aku gak bisa lupa rasanya Salah satunya yang barusan aku bikin videonya Di kuliner legendaris Bali 2 Itu ada nasi ayam menueti Aku gak tau kenapa ya Rasanya tuh enak banget Sampai sekarang pun aku masih inget rasanya kayak gimana Aku makan kesana itu cuma dua kali seumur hidup aku temen-temen Dan yang kemarin itu yang kedua kalinya Pedas memang pedas banget Tapi gak tau kenapa waktu aku makan disana tuh bener-bener gak bisa berhenti gunya Enak banget Dan yang kedua adalah Nasi ayam betutu warung liku Itu wajib banget buat kalian cobain Aku juga sudah bikin videonya Kalian kalau liburan kembali harus cobain dua makanan itu Itu dua makanan yang paling ter-ter-ter-ter-ter Ter-tak bisa dilupakan menurut aku Tujuan hidup apa? Tujuan hidup ya Membahagiakan orang-orang di sekitar Keluarga, orang tua Dan bisa jadi manfaat untuk orang banyak Itu aja Ya mungkin Youtube ini mudah-mudahan bisa jadi satu media Supaya aku bisa jadi manfaat buat kalian Oke? Baik kakak aku mau dong ikut Q&A-nya Kepikiran gak sih kak Untuk bikin suatu workshop atau seminar Dengan skill editing dan videografi yang dimiliki kalian Aku gak sejago, gak semair yang kalian bayangkan temen-temen Yang jauh di atas aku tuh banyak sekali Jadi menurut aku kalau kalian mau cari seminar atau workshop Lebih baik kalian cari orang-orang yang skillnya tuh jauh di atas aku tuh masih banyak Aku menanya nih gimana sih kak biar bisa bagus dalam melakukan storytelling Satu episode vlog aku mau makan di tempat A dan B Yaudah itu aja yang aku pikirin Perkara nanti apa yang terjadi di sana Let it flow aja gitu Jadi gak pernah yang aku Nanti aku mau ambil disini, aku mau ambil disitu Gak pernah Jadi biasanya on location aja Baru mikir Oh iya disitu bagus ya kalau ambil gambar Kak pilih mana tinggal di Indonesia apa di Thailand Indonesia dong Indonesia is the best country in the world Pernah gak salah panggil orang di tempat umum terus perasanya gimana Kalau salah panggil orang sih pernah mungkin Tapi aku lupa ya Tapi ada satu kejadian yang aku gak bisa lupa temen-temen Itu kejadiannya waktu aku SMA Jadi aku tuh pernah salah masuk mobil orang temen-temen Dan aku tuh sampai duduk di dalam Jadi kayak masuk terus duduk gini Terus kayak diem berapa detik gitu loh Sampai aku baru sadar ternyata itu bukan mobilnya kakakku gitu Aku keluar tuh sambil kayak tetep muka gini sambil malu gitu Aku jalan ke arah depan mobilnya dia kan Soalnya mobilnya kakakku kan di depan situ Mungkin jarannya agak jauh ya Sekitar 50 atau 100 meter gitu Sepanjang jalan Aku denger dia itu ketawa kenceng banget di dalam mobil temen-temen Jadi kayak di dalam mobil tuh ada sekitar 2 atau 3 orang gitu Jadi aduh malunya Next questions please Citarasa lokal daerah mana selain Bali yang bikin kamu pengen balik dan makan lagi? Jawa Timur dong Karena tanah kelahiran gitu kan Aku jujur selama tinggal di Bali tuh kangen banget banyak peliner Jawa Timur temen-temen Pecel, rawon, lontong balap, tahu campur, tahu telur, nasi krawu, sego jagung Dulu aja waktu jamanku kuliah Selama 4 tahun tuh hampir setiap hari tuh aku makan nasi pecel Dan aku gak pernah bosen temen-temen Jadi kan ada video kami yang bahas Infinity War Dan sempet mention kalau kamu fans MCU Pertanyaannya Seandainya kamu diberi kesempatan untuk traveling di Indonesia Dan boleh ajak 1 atau 2 Avengers atau Guardian Siapa yang bakal kamu ajak? Dr. Strange dong Karena aku udah bilang aku paling ngefans sama superhero-nya Marvel tuh Dr. Strange Enak dong kalau ngajak Dr. Strange bisa teleport-teleport gitu kan Apa yang Kak Rian tulis sewaktu UTS kelas 5 semester 2 Romawi 2 nomor 5? Berapa energi potensial dari cinta yang digantung di atas laut kedalaman 10 meter? Apa senyawa yang dapat membuat gejolak cinta yang sangat indah dalam diri seseorang? Gue kapan nge-vlog gak pake topi? Sebenernya aku nge-vlog itu gak harus pake topi temen-temen Aku pake topi itu karena rambut aku berantakan kalo syuting Dan aku males banget kalo mesti pake gel atau wax Karena lengket Itu aku gak suka Pake topi aja langsung rapi dan urusan selesai gitu loh Jadi habis syuting topinya aku lepas lagi Jadi bukan yang sehari-hari pake topi terus enggak sih Dan mungkin suatu hari nanti kan kalo misalkan temen-temen ada yang suka bisa jualan merchandise ya kan? Aha! Hai kak, well cuman mau tanya Cara nyalurin hobi kulineran gimana? Berhubung saya juga kulineran Saya pengen nyalurin juga Tapi bingung lewat Instagram atau Youtube Mohon sarannya Cara nyalurin hobi kulineran Ya kuliner? Makan dong! Dari semua makanan yang pernah dicobain Mana makanan yang paling enak dan yang paling gak enak? Kalo aku review makanan tuh Kalo enak aku bilang enak Kalo misalkan gak enak Aku bilang gak enak Usually aku selalu mencoba untuk mengulik Itu sisi positifnya makanan itu dimana? Biasanya Kalaupun gak enak Oh tapi porsinya banyak loh Misalkan launya gak terlalu enak Tapi aku suka sama kuahnya loh Biasanya aku selalu seperti itu Edit pake APK apakah ini? Pertanyaan yang paling sering ditanyain Salah satunya adalah ini Edit pake aplikasi apa? Aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2018 Kenapa adiannya Vachery Cheese? Laung maunya apa? Kak Rian dapet ide dari mana buat bikin video? Terus gimana sih cara bikin video yang baik dan benar? Setau aku bikin video gak ada baik atau benar ya Jadi pokoknya bikin aja Nanti kalian bakal improve dengan sendirinya sih Aku yakin Jangan pernah ragu untuk memulai Intinya seperti itu Apa yang dipersiapin untuk buka channel Youtube? Ya pokoknya alat yang bisa ngerekam Terus kemampuan editing sedikit aja sih Gak usah terlalu harus sampe bagus banget Karena kalian gak akan mungkin Punya keberanian untuk melangkah Kalau kalian berpikirnya seperti itu Bagaimana cara kakak menghadapi masalah Dalam dunia per-Youtube-an? Like a bad comment atau viewers banyak maunya Buat bad comment sih Aku semua serahin ke viewers ya Karena apa? Aku yakin semua Youtuber Bahkan di luar platform Youtube pun Semua orang itu pasti Ada yang gak suka temen-temen Even in real life Finally ada QAn'nya juga Pertanyaan yang mau gue ajuin adalah Satu ada niatan review Beach Club di Bali gak? Mulai dari tempat sampai makanan Dan range harganya Beach Club di Bali mahal-mahal men Budget aku belum sampe disitu sih Ya mungkin next time Kalau misalkan udah ada budget lebih Aku bakal review mereka Oke? Gue subscribe lu sekitar satu bulan yang lalu Gue tontonnya dari awal video lu Dan gue gak berhenti nontonnya Karena emang gue juga suka Bali Dan mulut gue itu informatif banget Terus kadang channel lu juga lucu Meskipun kadang krik Menurut lu bule-bule di Bali gimana? Bermodal atau enggak? Gak tau sih Kan tiap orang beda-beda keuangannya Jadi kita juga gak bisa tau Keuangan mereka ekonominya kayak gimana ya kan? Tapi gue terhibur dan terakhir Karena lu manis sih Tapi tetap bule yang lebih manis Btw bajanya jangan senyum-senyum Nahan kentut ya Bule Hunter Namanya aja bule hunter Iya kan? Pernah gak traveling ke suatu tempat Tanpa budget untuk transportasi dan penginapan? Jadi cuma bawa budget untuk makan doang Kalau pernah kemana tempatnya Dan kalau belum you have to try aja Belum pernah sih Ya maybe I'll try it someday Bang bisa akhirin video K&M-nya Oke bye Kak giveaway-nya ganti dong Jangan voucher terus Jam tangan atau aksesoris HP Hei kak pulsa aja Kalau saya menang ya Hei hei Deh yang giveaway siapa coba? Kak kapan nikah Kapan punya anak Kapan punya cucu Cuman Tuhan yang tau Tantangan tersudut untuk mulai Youtube Tentang traveling apa aja kak Terus bagaimana cara mengatasi keguban Saat melihat kondisi yang sangat ramai Ketika sedang vlog Aku aja sampai sekarang itu Kadang-kadang masih gak pede ya teman-teman Kalau ngevlog Apalagi kalau sendirian Maklumlah Aku aslinya memang agak ansos anaknya Kak mau tanya dong Tempat yang kekinian di daerah Karangasem apa ya? Waduh aku kangen banget ke Karangasem Aku kurang tau sih Kalau tempat kekinian di Karangasem apa Cuman video aku yang awal-awal Kalau kalian pernah lihat ya Yang eksplor Karangasem Aku trip di Karangasem Dan cukup banyak tempat yang aku kunjungin Dan sampai sekarang aku Belum sempet balik ke Karangasem lagi teman-teman Aku pengen banget balik ke Karangasem Dan cari tau Tempat-tempat apa aja Yang baru di Karangasem Oke? Bang Rian Pernah jalan-jalan ke Bandung gak? Terus kalau belum Coba jalan-jalan ke Bandung Siapa tau ada referensi kuliner Atau tempat yang paling epik di Bandung Belum pernah Jujur seumur hidup aku Ke Jawa Barat itu Cuman pernah waktu magang Waktu magang itu Aku magang di Karawang Berkesan banget Waktu aku magang di Karawang Waktu itu Karena cuma 3 bulan Yang aku inget dari Karawang itu Adalah makanannya murah banget Waktu itu Tahun 2011 Kalau gak salah Aku makan disitu Bubur ayam itu Cuman 4 ribu Udah dapet Sama segelas teh tawar Murah banget Pengen banget aku ke Bandung Semur hidup aku belum pernah Sangat sekali ke Bandung Percuma juga aku Ikutan rumahku Jauh dari di Cis Yah Kasian Ya next time Kalau misalkan aku ada Giveaway lagi Mungkin aku bakal pikirin Supaya kalian semua bisa ikut ya Oke? Pernah ngebam makan salju Belum-belum Aku belum pernah Pergi ke negara yang ada saljunya Kak next Mau ada proyek baru apa Di channel Youtube Kakak? Gak ada sih Cuman ngelanjutin Proyek yang sekarang aja Karena kan sekarang aku Mainly udah ada 3 playlist teman-teman Aptomat Review Aptomat Trip Dan Kuliner Jadi 3 playlist itu aja Yang aku pengen sambungin terus Bagaimana tanggapan kalian Pada seorang yang pamer Dengan kehidupannya di sosial media Seperti pajang foto liburan Pamer makanan Di restoran Pamer dengan baju-baju yang bagusnya Dan sebagainya Kalian yang perlu ingat adalah Kehidupan sosial media Itu tentu Tidak sama Dengan kehidupan Di kehidupan nyata teman-teman Kebanyakan yang di share sosial media Itu adalah yang bagus-bagus Jadi Menurut aku ya kita itu gak bisa Kalau menjudge seseorang itu berdasarkan Apa yang mereka tampilkan di sosial media Karena apa Everything has been set up Menurut aku Jadi Semua itu sudah disetting Supaya keliatannya itu bagus Menarik kontennya Ya kan Banyak yang bilang Bang kok enak makan-makan terus Bang kok enak jalan-jalan terus Aku shootingnya itu Seminggu itu cuma 1 kali Teman-teman kebanyakan Kadang 2 kali Buat stok sih sebenarnya Dan kebanyakan itu Aku masak sendiri di rumah Cuci puiring sendiri Masak sendiri Nyapu sendiri Dan semua pekerjaan rumah juga Aku masih kerjakan sendiri Kebanyakan Jadi Hal-hal seperti itu kan Gak mungkin aku share di sosial media Yang aku share di sosial media Tentu adalah Yang baik-baik Supaya Informatif Supaya kalian juga Lebih enjoy nontonnya Ya kan Sama gimana caranya Makan terus Tapi uang gak habis-habis Nah itu aku juga mau sih Bang jungkir balik dong Kak youtuber favorit kakak Siapa? Banyak Aku tuh seneng banget Nonton Channel horror teman-teman Channel horror Indonesia Aku suka nontonin Ewing Sama Nessie Judge Terus aku juga suka nontonin Channel luar negeri Itu namanya OmarGhost TV Teman-teman Itu channel horror favorit aku Dan untuk channel food vlog Aku sering nontonin Kak Ria SW Oke that's it guys Aku udah jawabin Semua pertanyaan yang aku pilih Terima kasih banget Buat kalian yang udah kirimin Pertanyaan-pertanyaan tadi Dan sekarang aku mau acak Dari nama-nama tadi itu Buat dapetin voucher ichis itu Oke? Sekarang dari yang pertama Oke kita acak Acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak-acak Dan yang terakhir Eng-eng Amelia Yasmin N-nya tiga Oke? Selamat buat para pemenang Vouchernya bakal aku kirim as soon as possible Nanti aku bakal hubungin kalian via DM Di Instagram Mungkin sekian untuk video ini teman-teman Buat teman-teman yang belum beruntung Jangan kecewa Nanti kalau misalkan aku ada rejeki lagi Aku bakal adain giveaway lagi Dan aku gak sabar buat bagi-bagi sama kalian lagi Makanya jangan lupa Untuk selalu follow Instagram aku Karena aku bahkan lebih sering update disitu Dibanding di Youtube Oke gitu aja untuk video kali ini teman-teman Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama dapet notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpPromatTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku That's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Buat kalian yang tanya Kak, kapan ngadain Q&A lagi? Nanti deh 100 ribu subs Oke? Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax